Oke, siap boleh terima sibuk ya. Oke, sebelumnya kami dari STBH Ramam Sama, mengucapkan terima kasih banyak kepada SMA Santo Paulus atas waktu terlebihkan, ke Rabu Novi, ke Pak Dania, kami dari STBHB salam kenal. Semoga kita selalu sihat selalu. Nah, juga kami dari STBHB juga senang bisa kembali dengan Paulus nih. Nah, sebelumnya, kawan-kawan nyapan dulu. Selamat siang untuk semua kawan-kawan dari SMA Santo Paulus. Nah, kami dari STBHB ingin hari ini, hari ini ingin mempresentasikan kampus kita. Kampus kita lu aja kali ya. Nah, kenapa koko belum kampus kita? Karena koko percaya nih, kawan-kawan dari Paulus, 70 orang di sini, ataupun 60 lebih, pasti ada salah satu, salah dua, salah tiga, salah dua puluh. Nah, yang masuk STBHB. Kenapa apa? Koko sendiri juga banyak banget kawan-kawan dari alumni Santo Paulus. Nah, banyak banget dari kawan-kawan-kawan yang dulu, anak Paulus, masuk STBHB. Oke, jadi tanpa banyak masalah sih, kita langsung masuk ke PPT ya. Eh, tapi semuanya koko lupa. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenal dulu baru saling sayang. Oke, nah. Ingin ke koko untuk memperkenalkan diri koko lebih dahulu. Halo,大家好. Halo, saya jawa jang Yolian. Hari ini, koko tadi bilang, Jadi namanya Chang Yolian ingin mempresentasikan kampus kita, STB Harapan Bersama. Biasa disebut STBHB. Biasa orang dengar STBHB, Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bangsa. Pada bukan, adalah harapan bersama. Yang harapan bangsa adalah kita. Ini bahasa mandirian kongtong siwang. Hari ini kita mengangkat satu tema yaitu A strong hope can make your dreams come true. Berarti harapan yang kuat bisa membuat mimpi kamu menjadi nyata. Mimpi apa sih? Nanti Koko jelasin. Koko dulu juga anak Pontianak nih. Anak Ponti nih, boy. Anak Ponti kan? Koko juga yang bangga sebagai anak Pontianak. Anak Kalimantan Maret. Jadi Koko juga memutuskan untuk tetap kuliah di Pontianak. Karena mengapa sih, Koko? Nanti Koko jelasin. Oke. Oke, hari ini lebih santai aja. Relax. Gak perlu takut, segala macam. Jadi nanti di akhir ada sesi yang bertanya. Silakan, bebas. Nah, mau teks seputar kamu perkuliahan kah? Atau mau curhat kah? Atau yang mungkin baru putus. Oke, sorry. Putuslah. Oke, selanjutnya boleh curhat. Silakan, bebas. Nah, ini kita lebih santai aja. Lebih relax. Oke, nah. Sip. Ini kampus kita ya. Kampus kita. STB Harapan Bersama. Oke. Oke, nah ini kampus. Oke. Gedung besar. Gedung besar putih. Biasanya sering dikira rumah sakit. Padahal ini tempat belajar untuk, tempat belajar Mandarin. Sorry. Nah, ini gedung besar putih. Nah, jadi ini tempat belajar kita bahasa Mandarin. Oke. Nah, bahasa Mandarin. Ngapain sih belajar bahasa Mandarin? Mandarin kan bingung kan. Ngapain kita mau belajar bahasa Mandarin? Mending kita belajar bahasa Inggris. Ketawa gitu kan. Nah, nanti kalau jelasin. Kenapa mesti belajar bahasa Mandarin? Oke. Ini. Lokasi STB Harapan Bersama. Oke. Nah, ini dia. Lebih gampangnya itu di samping kubur resort. Nah, di samping kubur resort itulah STB HB. Ataupun lebih gampangnya lagi di seberang hotel danau. Itulah STB HB. STB HB sini dekat banget dengan pasar. Kamu mau ke mall kaya bisa. Kamu nak loncat ke sebelah berenang bisa. Ke kubur resort, sorry. Kubur resort, mau pergi ambil duit di bank BCA bisa. Kamu cari makan di siaga, di serdang, segala macam dekat bisa. Nah, jadi lokasi sangat strategis. Nah, jadi bagi teman-teman dari Paulus, tentu saja mungkin rata-rata ya, notabene-nya itu orang Pontianak. Orang Ponti kan. Orang Ponti tentu saja bingung kan. Eh, kok masa STB HB di Ponti? Aku nggak tahu kan. Adakah STB HB ini? Nah, ini dia STB HB. Mungkin zaman Koko dulu itu masih belum tahu STB HB. Tapi mungkin zaman kamu sekarang udah mengetahui, oh, rupanya STB HB itu di sini. Nah, kenapa kenapa? Karena ada beberapa juga setelah Koko ya, ada kawan-kawan Koko magang, mungkin juga ada magang di Paulus. Nah, ada magang di Paulus. Koko tahun ini udah spesial setuju, Koko tahun depan udah piye, udah wisuda. Jadi, Koko di tahun-tahun ini. Maksudnya di bulan-bulan ini Koko magang. Nah, magang. Jadi juga kawan-kawan Koko ada magang juga di Paulus. Nah, jadi Koko juga yang senang bisa punya kawan-kawan Koko yang magang di Paulus. Karena Koko tahu sendiri, Paulus itu sekolah luar biasa, sekolah yang berprestasi gitu. Nah, jadi Koko hadir hari ini juga suatu kebanggaan. Kehormatan bagi Koko gitu. Bisa ketemu Bu Novi, ketemu Pak Dania yang bangga gitu. Sip. Nah, ini bahasa ya. Kita bahas bahasa. Bahasa merupakan kunci jendela dunia. Salah satunya adalah sebagai jembatan komunikasi antarbangsa. Oke. Salah satu bahasa yang paling banyak penuturnya di dunia adalah bahasa mandarin dan bahasa Inggris. Nah, makanya itu bahasa mandarin di zaman sekarang itu sangat penting. Bahkan dulu Koko sebelum daftaran STB-HB, dulu orang tua Koko bilang gini, kamu bisa bahasa mandarin, lehyo tongbon lepa uca. Wah, pa uca. Jadi pa uca lah kan. Mungkin kayak, kamu bisa bahasa mandarin, pasti udah bisa makan. Kok gitu kan, katanya gitu kan. Kok bisa makan gitu kan. Kok bingung. Rupanya, ketika kamu bisa bahasa mandarin, kamu kemanapun, pasti dapat kenalan. Dari kenalan tersebut, kamu bisa salingnya. Mungkin ya bisa kenalan kan, dikasih makan. Ataupun kamu bisa ketemu orang baru, bekerja. Jadi kita kuliah juga untuk bekerja. Jadi kita tanpa dipungkiri, kita kuliah. Pasti ujung-ujung untuk bekerja. Tapi proses perkulian tersebut, proses perkulianan, itu yang membuat kita makin dewasa. Semakin membuka pola pikir kita. Nah, jujur, Koko cerita dulu ya. Kenapa, Koko dulu masuk STBHB. Koko dulu latar belakang itu anak akuntansi. Koko ada akuntansi, anak SMK. Anak SMK di Pondera, anak akuntansi. Koko udah kelas 3 nih. Ini jaman Koko kelas 3. Koko bingung. Aduh, kelas 3 nih udah mau ujian ABC, LFG, ujian nasional, ujian sekolah. Dulu Koko masih ada UN. Masih ada UN. UN mau US. Lalu juga ada sertifikasi, bla bla bla. Pusing kan, aduh mau kuliah lagi. Mau kuliah nggak ya? Ujung-ujung Koko pilih untuk masuk STBHB. Karena kenapa? Karena Koko pikir nih, ketika Koko masuk STBHB, Koko berharap dari bahasa ini bisa membuat Koko semakin berkembang gitu. Nah, karena kenapa? Jujur nih, Koko ceritanya, Koko mungkin udah lebih mendalami lah, ataupun lebih duluan merasakan belajar bahasa. Nah, ketika Koko belajar bahasa, jujur ya, Koko bisa merasakan, merasakan, oh, lupanya dari bahasa bisa membuka pola pikir Koko. Mungkin sebelumnya kelas tiga nih, kelas tiga Koko mikir, aduh aku kelas tiga lulus nanti, aku udah, aku bantu maklah, bantu maklah, udah lah, aku bantu bapak lah ya. Udah, ya, nggak tahu nggak panggilan. Tapi Koko ujung syukurnya. Syukurnya juga Tuhan membantu Koko memberikan jalan masuk STBHB. Masuk STBHB, Koko jadi mikir, oh, lupanya dari bahasa Mandarin, Koko bisa bekerja. Bisa bekerja sebagai I, E, SA, A, A, B, C, F, G. Habis ini A, B, C, F, G. Ataupun mau lanjut kuliah bisa banget. Nah, jadi Koko bisa merasakan bahwa belajar bahasa itu membuka pola pikir. Nah, sebelumnya mungkin Koko nggak pernah sama sekali kepikiran, aku mau jadi apa ya, aku nanti umur 20 jadi apa ya, aku umur 25 jadi apa ya, nggak tahu sama sekali. Bingung. Nah, tapi ujung-ujung Koko sekarang bersyukur bisa mengenal bahasa. Jadi Koko punya rencana ke depan. Koko juga percaya kamu ke depan tentu saja. Ya, mungkin sekarang nih, masih umur 17-18 kan, bingung. Aduh, Koko 17-18 tahun nih masa-masa labil, Koko ngapain sih bingung. Tapi Koko percaya ke depan kalian udah masuk kampus, ketemu kawan baru, ketemu lingkungan baru, pasti bisa membuat pemikiran kamu semakin panjang, semakin maju gitu. Nah, jadi oke lanjut ya. Nah, ini tadi Koko bahas terpanjang. Kita masuk lagi, topik utamanya, bahasa. Bahasa paling banyak digunakan di dunia adalah bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Ini surveinya. Nah, ini bahasa Inggris, ini bahasa Mandarin. Oke, lanjut. Ini. Dari mana sih kok surveinya? Itu surveinya dari kompas.com. Oke, dari kompas.com. Nah, 10 bahasa paling banyak digunakan di dunia. Indonesia, nomor berapa sih? Nah, jadi Koko menyampaikan di sini. Oke, selain Koko presentasi hari ini, Koko juga ingin memberikan pengetahuan bagi kamu. Nah, jadi bahasa Indonesia itu peringkat ke-10. Bahasa paling banyak digunakan di dunia. Nah, untuk posisi pertama dan kedua itu dipegang Inggris dan Mandarin. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa kita kemanapun, apalagi di negara Asia, di negara Asia itu notabene itu banyak banget bahasa Mandarin. Kamu Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, segala macam, Asia Tenggara, itu rata-rata ada bahasa Mandarin. Apalagi kamu di bagian negara Asia Tenggara ya, kita Indonesia, Asia Tenggara, itu tiga bahasa utama. Bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Bahasa Melayu kita mungkin udah bisa, dari kecil. Kamu ingin ini, atau aku nama ini ya, bisa lah, kita ngomong bahasa Melayu kan. Kamu ingin begini ya, bisa lah bahasa Melayu. Bahasa Inggris mungkin kita dari kecil udah belajar. Tapi bahasa Mandarin belum tentu. Nah, ketika kita bisa menguasai banyak bahasa, kata orang, semakin kamu bisa balik bahasa, kamu semakin bisa menguasai dunia. Jadi, dalam ya kata-katanya ya. Nah, jadi ini Koko menyampaikan bahwa bahasa itu sangat-sangat perlukan sekarang. Kamu sekarang cari pekerjaan rata-rata, juga beberapa perusahaan itu mewajibkan karyawannya untuk bisa bahasa Mandarin. Koko dulu mikir gini, ketika Koko lulus nih, lulus sebagai anak akutansi SMK. Oh, aku dari SMK, bisa bekerja nih. Aku mau lamar suatu pekerjaan. Contoh nih, lamar perusahaan Blue Sky. Blue Sky, oke. Nah, PT Blue Sky. Koko lamar nih. Eh, rupanya ada Aliong. Aliong juga ada akutansi. Aliong ada akutansi, juga daftar. Sandi dan Aliong daftar PT Blue Sky. Sebagai bos. Bingung kan, aduh, ini Aliong bisa akutansi. Sandi juga bisa akutansi. Pilih siapa ya? Aduh, ini mereka dua juga bisa jago hitung. Jago MTK. Bingung kan, mau pilih siapa kan? Eh, sekali lihat. Sekali lihat CV Sandi. Sekali lihat, daftar riwayat hidup Sandi. Sandi bisa bahasa asing. Bisa bahasa Mandarin. Tentu saja Sandi yang dipilih dibanding Aliong. Jadi itu yang membuat pemikiran Koko untuk memilih masuk Mandarin. Karena mengapa? Ketika Koko bisa punya keterampilan A, Koko mau kolaborasikan dengan keterampilan B. Karena kita masih muda, masih umur 16-17 ya, sampai 20. Umur-umur segini, kita umur-umur yang kita efektifkan ataupun kita mengguna waktu lebih efektif. Jadi kita kumpulin baik keterampilan. Seperti belajar bahasa. Jadi Koko berharap ke depan, Koko dari akutansi bisa kolaborasikan dengan Mandarin. Kerja di, mungkin kerja di Siangkang, ataupun di Hong Kong, Taiwan, Shanghai, segala macam, Tiongkok. Jadi Koko juga berharap kita bisa bertemu, menggunakan bahasa Mandarin. Ini jumlah penduduk terbanyak di dunia, adalah dipegang sama negara Tiongkok. Tadi sudah kita ketahui, Indonesia, bahasa Indonesia, peringkat 10. Sekarang Indonesia, penduduk terbanyak tempat. Ini suatu pengetahuan buat kamu. Tiongkok, posisi pertama. Kita masuk ke lebih inti, di sehariannya, BHB. STBHB membuka dua program studi. Yang pertama, D3 dan S1. Di sini STBHB itu paling favorit itu S1. Paling favorit. Kenapa? Kamu lulus, kamu dapat gelar STTLE, sajalan linguistik. Bisa dipakai di belakang nama kamu. Contohnya nih, kita ambil contohnya. Ada nama Albert. Nama Albert, F-T-T-O. F-T-T-O, oke. Nih, Albert, STTLE, bisa banget. Jadi Albert, sajalan linguistik. Bisa dipakai di belakang nama kamu. Jadi kita belajar juga tak sia-sia. Bisa dipakai untuk lama pekerjaan, ataupun kita untuk lanjut S2. Bisa banget. Oke, lanjut. Nah, mungkin kata orang ini, mending kau belajar Mandarin kursus ya. Mending kau les ya, kan? Kata orang gitu. Tapi sebenarnya gini, ketika kamu kursus ataupun les, itu jam kamu tidak sebanyak ataupun tidak se-intensif kamu di kampus. Beda banget. Kamu cuma mungkin les 2 jam, 3 jam. Selesai. Nah, kamu les mungkin 2 tahun. Cuma dapat sertifikat. Tapi ketika kamu kampus, kamu kampus itu kamu gak habisin waktu. Karena kenapa? Kamu kuliah 4 tahun, kamu lulus, dapat pengalaman, dapat sertifikat, dapat kawan baru, dapat banyak kenalan. Apalagi di STBHB. Di STBHB itu identik dengan hubungan internasional. Jadi banyak banget kawan-kawan dari luar negeri, dari Singapura, ataupun dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Tiongkok, itu sering mereka tukar-tukar nomor sama orang kita di Indonesia, juga kita bisa berhubung dengan mereka. Ataupun mereka juga ada pernah dari Shenzhen datang ke Pontianak, mereka 8 orang. Kesini mereka mengunjungi beberapa wisata di Pontianak. Mereka ketunggu ke Buristiwa, mereka juga ke Gajamada, minum-minum kopinya, ataupun kita rasain makanan enak di Pontianak. Jadi kita bisa dapat kawan baru, ke depan kita mau cek pekerjaan, ataupun kita mau ke luar negeri, gampang. Punya baik kawan. Itu dari kampus. Lanjut, juga dapat sertifikat dan dapat gelar. Itu pentingnya, dapat gelar. Sarjana 1. S1. Sarjana 1. S1. Lanjut. Jadi kita dari STBHB itu bisa dapat gelar. Oke lanjut. Ini kita skip aja. Nah lanjut. Kita bahas prospek. Kapan lagi kan kampus nih? Kampus datang untuk bukan cuma mempresentasikan kampusnya, tapi juga mempresentasikan bahwa kamu lulus bisa jadi apa. Kamu lulus bisa kerja apa. Di STBHB, kamu lulus bisa kerja jadi pertama, penerjemah, atau peninterpreter. Untuk gaji penerjemah ya, itu 7,5 juta sampai 15 juta per bulan. Sangat tinggi untuk angka anak S1. Jika kamu punya banyak job di luar, mungkin bisa sampai lebih 20 juta. Baik job. Cuma dari mandarin. Oke. Cuma dari mandarin. Oke lanjut. Contoh nih, kamu mau jadi, kamu mau kerja nih, kerja sama perusahaan luar negeri. Kamu mau kerja dengan perusahaan congkok, tapi kamu nggak bisa mandarin. Gimana kamu cari ngomongnya? Bingung kan? Nah jadi pentingnya kita meningkatkan, meningkatkan keterampilan berbahasa, itu biar kita meningkatkan juga nilai diri kita. Nah jadi kita ke depan, siap untuk menghadapi dunia kerja gitu. Oke yang kedua, kamu bisa jadi pemandu wisata. Kamu jalan-jalan dapat duit lagi. Nah jalan-jalan sambil dapat duit. Ketiga, kamu bisa jadi penyar wartawan, masuk TV. Nah keempat, kamu bisa jadi pengajar bahasa mandarin. Koko sendiri sekarang, masih umur 20 tahun, nah mungkin masih disebut muda lah ya, masih muda, tapi Koko juga bersyukur, Koko bersyukur karena mengapa? Dari bahasa mandarin, bisa membuat Koko dapat buat pekerjaan. Yang pertama, Koko bisa jadi staff STBAB. Kedua, Koko pas weekend, Koko pas weekend ngajar les, ngajar bahasa mandarin. Nah jadi Koko juga bersyukur, dari mandarin, bisa mengubah hidup Koko. Yang sebelumnya, Koko gak tahu ke depan mau jadi apa nih, aku mau kerja apa sih. San gitu. Aduh San kau, dah lah San kau, rebahan ya gitu. Ujung-ujung Koko, berpikir untuk kuliah. Nah jadi, dari kuliah tersebut, dari bahasa mandarin, mengubah hidup Koko. Nah jadi Koko bisa yang weekend juga ada waktu untuk mengajar. Jadi umur masih 20 tahun, tapi bisa dapat 2 penghasilan. Nah Koko juga bersyukur gitu. Lanjut ya. Nah ini kita sekarang masuk video perkenalan STBAB. Nah jadi disini video Koko bakal putarin. Jadi kalian bukan cuman dengar Koko mau cek terus, tapi juga dengarin isi video ini. Nah isi video tersebut, apa sih isi videonya? Nah ini isi video tentang STBAB. Lebih ringkas, lebih rinci. Oke. Nah jadi ketika kamu masih kurang paham, dari penjelasan Koko, kamu bisa lebih paham mungkin dari video ini. Oke. Nah Koko bakal putarin video, kamu bakal saksikan sebentar, nanti di akhir, kamu mau bertanya silahkan, bebas. Jadi jangan takut, Koko gak makan orang. Koko juga gak yang bakal cari kamu gitu, gak santai aja. Jadi kita lebih relax, kita saksikan video ini. Oke. Nah ini video perkenalan kampus kita. Oke. Nah ini Koko putarin. Eh tunggu, Koko tadi lupa share zone. Sorry ya, lupa share zone. Kita buka dulu share zone. Oke. Kita share zone. Jadi kamu saksikan dulu. Nah ini banyak video-video ekskul di STBHB, ataupun kegiatan di STBHB, gimana sih ruang kelas STBHB, ataupun apa aja sih aktivitas di STBHB, lengkap di sini. Oke. Silahkan menyaksikan. Harusnya ada suara kan gak? Jika gak ada suara, ataupun macet-macet, boleh komen di kolom chat, oke? Bilang aja, Woy, ko? Mulek gitu. Boleh, silahkan. Woy, ko? Tak ada suara ko? Boleh, silahkan. Silahkan. Menjadi hebat itu tak hanya berawasan luas, akan tetapi juga memberi makna bagi masyarakat. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi membuatku semakin yakin. Inilah aku dan inspirasiku. Di sini kamu ditempa menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Di sini aku hadir bersama mimpi-mimpiku, melangkah satu demi satu untuk masa depan. Terima kasih. StBHB diberkahi puja-puji atas prestasinya. Tak heran, pengakuan dari berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, tak henti-hentinya diraih. Kegiatan dan aktivitas mahasiswa juga sangat beragam. Seperti Kunjungan dari Dr. Kui dari National University of Singapore. Kunjungan dari Mr. Lee Jo Hui dan mahasiswa dari Chinang University. Seminar Internasional Sejarah Mulai dari program studi S1 bahasa mendari yang telah terakreditasi, hingga prestasi-prestasi yang diraih mahasiswa di tingkat nasional. Prestasi-prestasi yang telah diraih adalah seperti Pada Lomba Chinese Bridge ke-17 Provinsi Kalbar, mahasiswa STBHB berhasil meraih 5 gelar juara. Pada tahun berikutnya, mahasiswa STBHB kembali berhasil meraih 7 gelar juara. Dan di tahun yang bersamaan juga, mahasiswa STBHB atas nama Feni Fianti berhasil meraih juara ketiga pada Lomba Chinese Bridge tingkat nasional di Jakarta. Selanjutnya, mahasiswa STBHB berhasil meraih 4 gelar juara pada Lomba Menulis yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Penulis Tewa Indonesia. Selain itu, mahasiswa STBHB juga mendapatkan juara satu pada Lomba Bercerita National Munerine Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Nusantara. Mahasiswi STBHB juga pernah memenangkan dua medali emas Lomba Wushu di Universitas Indonesia. Mahasiswa STBHB harapan bersama sangatlah beragam. Mereka berasal dari berbagai kota dan provinsi. Walaupun asal mereka berbeda-beda, tidak menghilangkan rasa kerjasama yang tinggi antar mahasiswa STBHB bersama. Berikut ini adalah kegiatan mahasiswa STBHB bersama dalam pengepian kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Di salah satu kebanggaan kampus ini ada banyak kerjasama internasional yang rutin dilakukan oleh STBHB. Seminar, konferensi, penelitian, hingga pertukaran mahasiswa dan dosen, dengan banyak sekali universitas dan lembaga dari luar negeri. Sampai saat ini, ada banyak universitas luar negeri maupun perusahaan-perusahaan besar yang telah berkolaborasi dengan STBHB bersama. Terima kasih telah menonton! 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 aktif di Paulus suka ikut lombak ataupun yang Oh aku nanti pas jadi masuk ingin aktif kau aku jadi mahasiswa mau berkembang kok nah kami dari STBHB sangat mendukung semua mahasiswa untuk aktif nah kamu mau ikut X-School A-B-C-RFG kami selalu dukung apalagi kami di STBHB juga ada berbagai macam X-School nanti kamu bisa juga kunjungi IG kami ataupun kamu bisa chat WA kami nah oke lanjut setelah itu juga prestasi mahasiswa kakak ini kakak ini berhasil memperoleh ataupun dapat slot mewakili Pontianak mewakili kalbar untuk lombak di pekan olahraga nasional kemarin di Papua kita bangga kan oh itu dah kau naku dah wakili Pontianak untuk lombak sebagai aktif musuh nah kita sebagai beliau itu mahasiswa STBHB mahasiswa aktif STBHB mewakili STBHB untuk lombak gitu nah maaf sorry mewakili Pontianak ataupun Kalimantemaret untuk lombak gitu nah setelah itu juga ada berbagai jenis aktivitas yang dilakukan oleh Hima Prodi Hima Prodi itu seperti OSIS OSIS di SMP pun di SMA nah ada himpunan program studi itu himpunan itu organisasi di kemahasiswaan STBHB nah mereka banyak banget sering buat acara event online buat lombak buat event nasional ataupun buat namanya jualan online nah seperti ini kita jualan online jadi bukan cuman kita belajar Mandarin tapi juga dilatih kewirausahanya jadi kita juga belajar gimana sih kita cara pasarin suatu produk gimana sih cara kita jual barang gitu nah jadi semua dilatih banyak di STBHB jadi bukan cuman belajar Mandarin Mungkin kata orang kau belajar bahasa pasti kau cuman belajar baca ya enggak kami di STBHB semua belajar tulis membaca mendengarkan berbicara semua paket komplit lengkap jadi kamu jangan takut kamu lulus pasti udah bisa menguasai empat-empat apa sih kemampuan tersebut bisa baca bisa tulis bisa dengar bisa berbicara semua lengkap jadi nggak ada yang cuman bisa tulis nggak ada nggak ada juga cuma bisa dengar nggak ada semua input semua lengkap diajarin jadi kamu diajarin empat tahun di sini kamu keluar itu setara HSK setara HSK lima dan enam kemampuannya kemampuan kamu itu setara HSK lima dan enam HSK tersebut seperti TOEFL ataupun TOEK di bahasa Inggris tapi kalau di bahasa Mandarin disebut HSK HSK paling tinggi itu enam jadi kamu lulus empat tahun itu pas dijamin dijamin kamu mempunyai kemampuan HSK lima bisa berkomunikasi langsung dengan bos-bos besar di Tiongkok ataupun berkomunikasi dengan orang-orang Tiongkok jadi kamu bisa punya peluang besar untuk mengembangkan diri mengembangkan diri kamu ke depan gitu nah dari bahasa Mandarin ini contoh nih sudah pertama kita ini semua yang bekerja habis lulus semua bekerja nah ada jadi PT WHW di Ketapang ini perusahaan pertambangan ada kerja di PT Julong di Jakarta ada kerja di PT OS teknologi Asia di Jakarta juga nah jadi kita di sini zaman sekarang bukan cowok doang yang bekerja tapi cewek juga bisa bekerja nah jadi bagi sini kawan-kawan dari Paulus perempuan-perempuan hebat yang mau bekerja nih oh aku mau jadi wanita kalir kok aku mau jadi wanita yang bekerja kok nah gimana sih maksud STBHB belajar Mandarin kamu lulus siap bekerja oke nah jadi kok juga tadi bahas cari STBHB juga bisa dibilang 90% mahasiswa STBHB belum lulus ataupun sudah lulus semua pada bekerja semua dilatih untuk bekerja karena kenapa sih kami nggak mau melatih ataupun mendidik mahasiswa mahasiswa 4 tahun cuma sia-sia jadi kami di sini benar-benar melatih ataupun mengharapkan mahasiswa lulus nanti bisa berguna di masyarakat itu nah jadi bisa berguna untuk Indonesia gitu jadi bisa bekerja di luar jadi kamu jangan takut 4 tahun kamu belajar sia-sia enggak karena bisa dibilang 90% ke atas semua pada bekerja kenapa 10% itu mungkin akan lancar kuliah nah lancar kuliah tetepun lanjut menentuk jangka toko orang tuanya yang ingin mungkin ekspansi sampai luar negeri bisa banget jadi semua itu hal positif nah jadi kamu sudah STBHB kamu belajar kamu jangan takut nanti lulus sia-sia enggak mungkin kan kita di jaman sekarang dilema kan aku kelas 3 kok nanti aku saya pilih rusak aku nanti mahasiswa-sia aku nanti aku malah kayak 4 tahun kuliah kayak nggak guna aku jangan takut itu karena apa kami benar-benar menjamin ataupun juga yang bisa kita lihat dari faktanya seperti contoh kami di sebelah setuju di sebelah setuju kamu ada magang magang kamu bisa pergi ke Jakarta ke Bandung ke Bali ke Bali ke Bali ke Bali ke Bali kamu bisa namanya bekerja sambil jalan-jalan dapat pengalaman nah jadi kami kampus juga bukan cuma daerah doang tapi juga mewajibkan mahasiswa untuk pekerja jadi kamu punya pengalaman pekerja itu ke depan oke kita akan bahas di luar-luarnya itu semua S2 ternama Tiongkok nah seperti di depan kampus ini semua S2 ternama Tiongkok ini semua berkualitas berkompeten itu nah kita juga dosen asli dosen asli langsung dari Tiongkok dan kapan lagi kita dapat langsung pengalaman atmosfer diajar langsung oleh dosen Tiongkok nah seperti ini kita dapat dapat apa sih rezeki ataupun dapat ya beruntung ya beruntung kita bisa bekerja sama dengan HP dan Shun Chen dari Tiongkok nah ini ada empat dosen hebat dari HP dan juga satu dosen dari Shun Chen mengajak ICT ICT itu Information Communication Technology nah jadi kita dapat banyak hal baru keterampilan baru di STBHB lanjut ini juga ada ruangan kelas luar kelas 2 asli nah jadi ingin di STBHB adem nggak panas jadi kamu belajar tadi pusing lelek hancur di hari kan Aduh kok tiap hari ngomong-ngomong mita lelek hancur semacam pusing aku enggak kamu disini belajar adem jadi santai oke relax oke ada juga asrama untuk teman-teman dari luar kota ada juga ada pintar Aduh kantin kantin juga kita harga murah meriah ada VE kalian ada nasi goreng nasi untuk nasi goreng indomie semacam lengkap semua ada bakso semacam ada harga juga murah meriah juga ada ini lapangan olahraga lapangan olahraga ini bisa dipakai untuk mahasiswa STBHB gratis tanpa dipukul biaya kamu main sampai 10 jam gratis tak pun dipukul biaya jadi kamu bisa pakai pas weekend atau weekend kapan pun bebas asalkan mahasiswa STBHB oke lanjut dan ini ada lapangan ada juga ruangan tarif bagi kawan-kawan lulus yang mungkin suka menari nah masuk STBHB suka menari bisa buat tim buat klub nah untuk melombak-lombak nari ataupun untuk melombak atau untuk buat event ikut event bisa banget itulah jadi ikut-ikut sangat nari ini juga ada perpustakaan kita perpustakaan kita juga sebut estetik ya estetik karena apa apa sering banget kontrol di STBHB foto-foto di di perpustakaan di foto-foto yang disaksikan yang bagus gitu ya ini foto-foto STBHB ini mingungan kerjasama nah ini dari pusahaan ataupun definitif di Jokok bekerjasama dengan STBHB makanya kita STBHB ini titik namanya hubungan ini tersebut nah oke nah terakhir yang terakhir kau jelasin nah kamu harus STBHB yang pertama ketika kamu kuliah di STBHB kamu lulus akan dapat gelar STTLI Sarjana Linguistik kedua kamu kuliah di STBHB kamu lulus akan siap bersaing di dunia kerja ketiga kamu kuliah di STBHB kamu punya kesempatan juga kuliah di dunia negeri nah seperti tadi Koko sampaikan di video ada tiga empat orang yang berhasil sempurna pulcian buat sempurna cerita mereka nah kita juga sering dapat tukar belajar mereka dari Tiongkok sejenak di sini untuk mengenali budaya kita nah kamu ke depan juga bisa mungkin tiga tahun di Pontianak setahun di Tiongkok bisa banget oke oke terakhir ya atau terakhir gue sampaikan disini Koko hadir hari ini tidak berlaksud untuk menjelekan kampus lain tapi Koko hadir untuk memberitahukan bahwa di Pontianak ada loh kampus namanya STBHB nah jadi bisa referensi bagi kamu mungkin sama ini kamu tahunya oh aku kuliah tahunya WD Pontek, Untan, Steaming dan mungkin kampus-kampus bersama lainnya nah tapi sekarang kamu bisa mengetahui oh lupanya di Pontianak juga ada STB loh kampus belajar bahasa asing bisa kamu pakai untuk bekerja ke depan nah jadi kamu bisa bisa banget untuk coba kepo-kepoin STBHB ajak kawan-kawan kamu semua ajak kawan-kawan kamu ke STBHB nanti kamu bakalan waktu kamu pergi cek STBHB ada apa aja gitu jadi kamu jangan takut untuk mencari informasi lalu juga nih pasti sering banget kawan-kawan bertanya kok aku dari basic bisa gak sih di STBHB bisa banget ataupun kok aku dari basic kok aku sama sekali belajar dari kolko bisa sih kok bisa banget Koko sendiri juga ada SMK kampusasi dulu gak bisa sama sekali bahasa Mandarin bahkan Koko kelihatannya mukanya Chinese Koko kayak Chinese tulen tapi Koko gak bisa bahasa Mandarin jujur takil misal wok, ni, tha, itu dong pas pertama kali di kabar Cokom danni comang di STBHB disuruh baca 1,2,3,3,7,10 koko abusive behavior ke coach aku pas ini oh empat i, er, han, si, jiu koko gak bisa sama sekali tapi sekarang rambis koko belanja gewon istri per Rubankan setelah selesai dan koko dese buka ikut personalisasi k type jadi koko merasa kehidupan di STBHB koko sangat Villa untuk belajar menarik, bandara itu seru dan menarik, asiklah, jadi tidak ada karena susah, karena orang media punya hati untuk belajar pasti bisa, jangan menakut, jangan menakut untuk memulai sesuatu hal baru. Oke, lanjut, tadi Koko bilang, Koko juga berharap kamu semua di sini bisa menemukan kampus ini dalam kalian, asalkan kalian ingin benar-benar serius untuk belajar, pasti kamu bisa menemukan kampus ini dalam kalian. Nah, di kondisi nggak pasangan untuk masuk STB, tapi memberitahukan referensi bagi kamu yang ingin cari kampus itu. Nah, kami di STB selalu menemukan kamu, kami di STB nggak ada tes masuk, semua masiswa yang ingin belajar menarik diterima, walaupun ada basic, ada belajar menarik, ataupun nggak ada belajar menarik sebelumnya, diterima. Jadi jangan menakut untuk memulai itu. Nah, ataupun kamu juga bisa ajak diterima kamu dari Paulus, ikut acara STBHB, nanti kami di Desember ada acara itu, itu seperti summer camp. Nah, bisa kamu daftar juga, kita menang budaya di Tiongkok. Nah, langsung kita belajar sebanyak, ada eventnya nanti, di IG, kita add STB kamu sama. Nah, kamu bisa kontak-kontak IG kami, ataupun kepo-kepoin STBHB, eh, IG kami. Nah, oke. Jadi, kamu juga bisa juga tanya, mungkin tanya alumni kalian, alumni Paulus, bisa tanya. Soal di Paulus itu banyak-banyak alumni, ya. Contohnya, seperti kok, pernah ada Kofianto, ada mungkin Cedogora, ya, juga. Banyak-banyak kok, kontak-kontak dari Paulus. Nah, jadi bisa kamu kontak-kontak mereka, bisa kontak-kontak mereka. Nah, soal kok juga bisa bilang, Paulus itu, Paulus di STBHB, itu bisa menduduki peringkat ketiga, mahasiswa terbanyak sekolahnya. Nah, jadi kamu bisa banget daftar di STBHB, kamu datang, pasti ketemu, oh, kontak dari Paulus, oh, mungkin kontak dari manual, oh, mungkin kontak dari Petrus, oh, mungkin kontak dari BM, dari IGB. Oke, banyak-banyak berkumpul di STBHB. Oke, ini poin terakhir, ya, poin terakhir, ya, poin terakhir, Jadwal Pendaftaran. Nah, Jadwal Pendaftaran-nya, kita udah buka, domang pertama, sampai 3 Desember. Nah, catat, ya, sampai 3 Desember. Jadi, masih punya peluang satu bulan untuk kalian, untuk ambil formulir. Nah, untuk kontak dari Paulus, hari ini, sampai tanggal 13, ya, sampai tanggal 13, Koko kasih potongan, nih, kasih potongan sebesar 150 ribu. Jadi, kamu ambil formulir, cukup bayar 200 ribu doang. Jadi, awalnya yang 350, potong 150, jadi 200 ribu. Nah, untuk anak Paulus soalnya, untuk anak Paulus. Untuk ambil formulirnya, kamu bisa online atau offline. Online, kamu cek WA kami, nanti kami bakalan jelasin, oh, ada apa saja yang perlu dilengkapin, ataupun gimana sih cara daftarnya. Kalau offline, kamu tinggal datang ke STBHB, ataupun datang ke Bakor, di Jalan Tegumar, di Jalan Tegumar, samping Kolder Tulip. Nah, itu Bakor. Nah, kamu bisa ambil offline ataupun online. Offline, kamu ambil, tinggal bilang, oh, aku si ARBET, aku si A, aku si C. Aku anak Paulus. Nah, aku mau ambil formulir. Nah, nanti kami gitu kamu, sebesar cuma 200 ribu doang untuk formulirnya. Nah, untuk formulir. Nah, juga harga belum pertama, harga pendaftaran ulang itu juga murah-murnya. Ada potongan sebesar 50 persen. Nah, untuk semua mahasiswa. enggak ada pohanya. Pokoknya, pokoknya tidak lewat tangan 3 Desember, itu ada potongan sebesar 50 persen. Harga STBHB juga bisa dibilang. Harga paling murah itu di golong pertama, dibanding golong dua, tiga, empat. Pertama itu saat bola, dibanding dua, tiga, empat. Nah, jadi kamu bisa segera daftar di STBHB. Oke, mumpung masih ada waktu ini, nah, daftar segera, ataupun juga bisa cari informasi dulu, tag kerabat, tag warga, tag si cincang, semacam, ambil atas kamu. Aku juga menyampaikan bahwa harga di STBHB itu masih di bawah 10 juta. Masih mahali, masih di bawah 10 juta. Nah, masih mahali. Nah, harga di bawah 9 juta tersebut, udah ikut BPP semester. BPP itu seperti SPP. SPP di SMA dan SPK. Tapi di pergulungan disebut BPP. Nah, BPP semester berarti 6 bulan. Udah kamu tinggal bayar, masuk belajar, sampai 6 bulan. Nah, jadi kamu tinggal, enggak perlu bayar biaya apa lagi, tinggal masuk belajar doang. Harga tersebut juga udah ikut just alma mater. Udah ikut kemahasiswaan, udah ikut biaya gedung, biaya fasilitas, semua udah ikut. Nah, jadi kamu jangan mikir bahwa, tapi kamu mikir, oh, banyak banget benefit aku dapat ini. Nah, juga harganya murah-murah banget dibanding 2-3-4. Nah, itu bisa mencatat, bisa segera kontak-kontak kami, ataupun kita menjalin kumpulan lebih di WA. Nah, kamu bisa kontak-kontak kami di sini, di WA kami. Nah, ini IG kami, IG yang lebih suka kami, STB Harapan Nusambah. Nah, jadi Koko akhir menyampaikan, kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, jangan pakai Instagram, cuma mencetak mantan. Masa tiapannya yang mencetak mantan kan, tapi kita juga harus mencetak masa depan. Dengan cara buka at STB Harapan Nusambah. Nah, oke, sekitar dari Koko, jika ada pertanyaan, Koko bakal mengejut semua pertanyaan kamu, dengan bebas. Nah, jadi mau tanya apapun, bebas, silahkan. Koko Cuhatka, atau apapun, bebas, silahkan. Nah, oke, waktu ini persilakan, teman-teman, bebas. Wah, ini langsung nih, Surya Nengsi. Nah, halo semua, halo, Surya Nengsi, apa kabar? Ini Koko senang bisa dapat pertanyaan kamu. Apa saja sejarah yang harus dipenuhi untuk masuk di Universitas STB Harapan Bangsa? Nah, harapan bangsa ya, sebenarnya. Harapan bangsa, yang harapan bangsa itu kita. Jadi, harapan bangsa. Oke, biaya tempat tinggal seperti asrama itu, apakah? Oh, untuk biaya asrama itu beda lagi. Tapi ada mulanya, ketika di hari, kamu asrama ya, asrama itu, itu gak wajib. Kamu tinggal, bisa. Kamu tinggal, juga bisa. Gak masalah. Tapi asrama tersebut, itu biayanya, itu sekolah-kolah, ya. Satu uangannya, satu uangannya itu sejuta. Sejuta itu bisa bagi. Adakah kamu mau bagi perempat, berarti satu uang, 200 ribu. Nah, kamu mau bagi orang, berarti satu uang, 400 ribu. Nah, jadi bebas, terhadap tuangmu. Nah, harganya juga mulai-mulai, sih. Itulah asramannya. Asraman, udah ada AC, udah ada WC dalam, WC dalam itu, apa sih, shower. WC dalam, shower adalah dapat AC, kipas angin, udah dapat tidur, juga dapat meja belajar, dapat lemari, dapat tempat gantung baju. Dapat tempat gantung baju, semacam-macam. Jadi, bukannya kosong, tetapi ada tempat unilis. Oke, mungkin, lanjut. Ini, tadi, secara-cara, mungkin kamu, paling kayak KTP, KK, akal-akhir, sih. Coba untuk lebih lengkapnya, kamu bisa hubungi kami di WA. Kami bakalan klasik, oh, butuh apa aja. Misalkan, kasih kamu renjiannya, gitu. Oke, mungkin, sekitar Dekoko untuk jawabannya selanjutnya, nisi. Lanjut, ya. Oke, ini dari Maria Bella. Halo, Maria Bella. Thank you, ya, atas pertanyaannya. Di Permisi, kok? Maksudnya, jika nanti masuk STBHB, bagaimana cara pembelajaran dan peluang kegiatannya secara online? Apabila terjadi pandemi lagi? Apakah saya efektif tanamkan keuangan yang bagus terakhir? Oke, Dekoko jawab, ya. Pertanyaan dari Maria Bella. Nah, untuk pembelajarannya, tapi pembelajarannya seperti ini. Kita pakai buku, Nah, buku tersebut itu ada buku isinya Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarit. Tapi pembelajarannya, pengajarannya pakai Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarit. Nah, untuk tingkatan awal, masih setertama, itu kita pakai Bahasa Inggris. Nah, jadi kita belajar, seperti kita baca buku, kita buat kalimat, kita pakai kata. Contoh, nih, ada kata. Contoh katanya, Chufan. Nah, kita tahu, nih, Chufan itu ada yang makan. Tapi, apakah kita bisa pakai kata Chufan ini semangat? Contohnya, nih, kita bilang, Saya makan di rumah. Masa kita bilang, Woh, Chufan, Chufan, Chufan. Itu salah. Nah, kita jajarin. Grammarnya. Kita jajarin gramarnya. Halusnya, Woh, Chufan. Nah, jadi bukan pakai grammar Bahasa Indonesia. Mungkin sampai ini, kalian ketahui, Saya makan di rumah. Itu benar. Tapi itu grammar Indonesia. Tapi kalau grammar di Bahasa Mandarit, Saya di rumah makan. Nah, jadi Woh, Chufan. Woh, Chufan. Oke, paham? Nah, jadi seperti itu. Cara pembelajarnya. Nah, jadi, ini kita sebenarnya sudah offline, sudah offline. Jadi, juga kita berharap ke depan, juga angkatan kamu bisa offline. Tapi, sebenarnya, cukup vaksin dua kali. Vaksin dua kali juga. Kita mungkin ada swap. Nah, swap-nya dua minggu sekali. Nah, jadi, kita sudah offline. Juga berharap ke depan, kamu juga bisa offline. Nah, soal kita sekarang sudah offline, sudah mulai offline, sesetama. Khusus ini, ke depan juga offline sih. Cuma kalau untuk online, kita sih juga efektif. Kenapa efektif? Kita pembelajaran juga sering ngomong. Jadi, bukan cuma kita dengar dosa ngomong, tapi kita juga berinteraksi. Nah, sering berinteraksi dengan kawan, ataupun kita buat dialog, buat ngobrol, ngomong. Nah, seputar Bahasa Mandarit. Nah, itu sih. Itu aslinya. Jadi, kau merasa tidak dosa belajar di SDAB. Karena kita berinteraksi. Mungkin kita sama ini, mikirkan, oh, kuliah. Pasti cuma dengar dosa ngomong-ngomong. Lalu, balik, ulang titik. Enggak. Tapi kamu di kuliah SDAB, kamu dengar dosa ngomong, kamu juga harus ngomong. Nah, diajak berpikir. Diajak untuk bertukar pola pikir. Nah, itu sih. Lanjut. Terima kasih. Sebenarnya, dari Novita Laura, untuk perusahaan D3 yang S1, apakah ada yang mengembangkan? Oh. Untuk D3 yang S1, D3 kan tentu saja AMD RI. Tapi, sekarang, rata-rata perusahaan cari yang S1. Nah, itu sih. D3 3 tahun, tapi S1 4 tahun. Jadi, menurut aku, ketika kamu mau gunakan untuk bekerja, lebih maju S1. Jadi, S1 itu kamu udah aman. Kamu bekerja untuk bisa. Jadi, untuk prospek pekerjaan, mungkin juga bisa sih, dari penerjemah, dari pewacara, segala macam. Tapi, mungkin lebih bedanya di requirement. Mungkin ada perusahaan yang mewajibkannya S1. Mungkin juga ada perusahaan yang mungkin bedanya sudah cukup. Nah, itu sih bedanya. Terhadap perusahaan yang mungkin mau wajibkan, karyanya minimal sampai jenjang pendidikan apa. Oke, ini kita nonton lagi dari Elvin. Thank you, Elvin. Salam dengar ya. Apakah, eh, proisi saya ingin tanya, apakah jika ingin musuh STBHB, itu pandai-pandain? Gak perlu. Kokoh itu gak bisa pandai semua kali. Cuma tahu, wodita doang. Wodita. Bahkan disitu sebuah wanita. Wanita. Terusnya, wodita. Jadi, kokoh itu tahu, saya kamu dia. Oke, lanjut. Pasti sedang-dang kita agak kekasnya. Berarti kokoh di STBHB, berlain-lain dari yang penyesuaian. Betul. Di SBAW kita berlain di dasar. Semua dari awan. Nah, jadi jangan takut. Oke, lanjut. Dari Benson. Oke, thank you Benson. Atas utangannya. Mengenai syarat. Oke. Untuk serenya, kamu bisa cat IG kami, ataupun cat WN kami. Kami lebih aktif di WA. Jalan-jalan kita agak tercepat. Victor Jalanto, kira-kira dia punya prosesor di SBAW. Oh, untuk prosesor itu beda. Beda apa sih? Untuk pagi itu, pagi, sore itu lalu kokoh kasih dinitiannya. Kasih dinitiannya ketika kamu STBHB. Eh, cip berambil. Karena kokoh pasti waktu lama-lama. Ini habis. Harganya juga yang masih masuk akas. Gak mahal-mahal. Senderah aja. Gak sampai lebih 10 juta. Masih ada 10 juta. Oke, lanjut. Melinda. Thank you ya, Melinda. Pemisi kok tanya, apakah persyaratan SPBHB ini dan jam 4? Oh, untuk persyaratan untuk daftar, kita buka dari Senin sejak jam 8 sampai jam 4 sore. Sabtu minggu tutup. Nah, untuk jam pembelajaran, oh, oke. Untuk jam pembelajaran, kami bisa buka buah sesi. Sesi pagi dan sesi sore. Sore kita menjambat sampai 9.30, ataupun sampai jam 8.30. Untuk sesi pagi itu jam 7.30 sampai jam 12. Nah, jadi seperti itu sih. Nah, jadi kita lepas dari jam 11 gara-gara kegiatan lagi. Mungkin ada ex-school, ataupun ikut kegiatan lagi. Nah, bebas. Mungkin segera dari Koko, sisa atau semenit? Nah, sisa semenit, Koko bakal kasih penutup aja, penutup dari Koko. Hari ini, senang bisa bertemu sama Ibu Novi, Pak Nania, semuanya, kawan-kawan di sini. Koko bangga bisa bertemu kawan-kawan dari Paulus. Suatu kebanggaan bagi Koko, dari SDGP, bisa hadir, bisa berkisah sama dengan Paulus. Nah, jadi dari pihak Paulus, butuhkan apapun, butuh kolaborasi, butuh kegiatan apapun, tinggal hubungi ke diajak. Kami tidak selanjutnya, bahkan-bahkan untuk itu. Nah, kami dari SDGP, mengharapkan, Koko di sini, Koko dari Paulus, bisa menemukan kampus di dalam kalian. Nah, kami selalu terbuka, bagi kalian ingin berkunjung, betas, kali kapanpun, mau datang, Koko bakal lain kalian. Nah, bakal-kapan kalian berpergitur. Pergitur SDGP. Nah, mungkin sekiranya dari Koko, Koko berharapkan yang terbaik buat kalian semua. Semua, kita selalu bisa berjuang untuk nilai ke depan, hujan kita ke depan, bisa membangun orang tua kita, juga bisa membangun orang tua kita. Oke, sekiranya, Koko, sisih saja. Bye-bye. Oke. Terima kasih ya, terima kasih ya presentasinya. Jadi anak-anak, udah belajar paling tidak ya, mandarin ya, karena, kalau tentang bahasa ini, kayaknya agak bagaimana, begitu, kan. Jadi, walaupun juga di, Paulus itu dari kelas 10, udah memang ada maka-makan jalan mandarin, tetapi, tetaplah mungkin tidak se-intensif kuliah atau mendalami. Jadi, kalau misalnya saya boleh merangkum, ya untuk ke depan itu, bahasa asing itu memang sangat diperlukan. Bukis, mandarin, dan lain sebagainya, karena kita sudah berkembang, begitu. Koko, terima kasih banyak atas ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Koko. Salam sehat, Bu. Salam sehat, Bu. bye-bye, semuanya. Bye-bye. Syaah, Syaah, Sya, Syaah, Syaah. Syaah,